But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini, saya akan share dan review konfig terbaru untuk teman-teman semuanya Dan kali ini adalah konfig Orange Fox untuk Gcam LMC84 Ya di konfig kali ini support 2 tune warna ya teman-teman Yaitu Orange dan juga Normal Untuk yang Orange menghasilkan foto dengan efek ala-ala preset Lightroom Contohnya seperti ini ya teman-teman Dan untuk objek manusia aman ya, untuk kulit masih aman dan cukup natural Serta untuk yang normal ini digunakan untuk foto dengan tone warna normal atau standar Serta untuk konfig kali ini sudah support Ultra Wide ya teman-teman Yaitu yang bawah sendiri ini untuk yang Ultra Wide nya Serta nanti saya sediakan untuk yang tanpa Ultra Wide ya atau Universal Dan konfig ini sifatnya Universal support di banyak device Baik device Mediatek maupun Snapdragon Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Untuk langkah yang pertama biar teman-teman faham disini akan saya uninstall terlebih dahulu Kemudian untuk selanjutnya silahkan di download terlebih dahulu APK nya ya Buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download konfig nya saja Disini yang saya gunakan adalah LMC84R15 Oke silahkan di install untuk install nya seperti biasa Oke untuk proses instalasi nya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfig nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder konfig nya Dengan cara masuk ke menu setting Kemudian ke bawah ya konfig setting Kemudian save lalu save Ini bertujuan untuk membuat folder lmc84 Yang nantinya kita akan taruh file konfig nya di folder tersebut Selanjutnya silahkan di download konfig nya ya teman-teman Untuk link nya seperti biasa nanti ada di mediafire Untuk link nya semuanya ada di deskripsi Kemudian untuk konfig nya nanti dalam format zip dan berpassword Untuk password nya silahkan temukan di dalam video ini Oke kalau sudah ketemu password nya silahkan di extract ya Langsung kita extract disini Kemudian masukkan password yang sudah kalian dapatkan di dalam video ini Untuk password nya ada di atas menit kelima ya teman-teman Silahkan disimak sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan password nya Kita masukkan Kemudian oke Oke setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder seperti ini Orange Fox ya Kita buka saja Dua kali ya Kemudian di dalamnya terdapat 6 config ya Dalam 3 format viewfinder Ada JPEG, YUV dan AUTO Serta AUX dan Universal Untuk yang AUX buat hp yang support ultrawide ya Serta yang universal ini Untuk semua handphone Baik yang tidak ada ultrawide nya Maupun yang ada ultrawide Oke Langsung setelah itu kita copy Disini saya copy semuanya ya Kita copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder lmc84 Kemudian kita paste disini ya Oke sampai disini Sudah selesai Selanjutnya kita buka lagi gcam nya Kemudian lakukan restore config nya Dengan cara tap dua kali disini Kemudian kita pilih config nya Karena disini handphone yang saya gunakan Level kamera 2 api nya ada di level 3 Maka saya gunakan yang YUV ya teman teman Saya gunakan YUV yang AUX Karena handphone saya support AUX lens Langsung kita import Jika proses import config nya gagal Kalian bisa ulang dua kali ya Seperti ini diulangi lagi Seperti tadi Karena ada beberapa device yang Harus diulang sebanyak dua kali Kalau sudah muncul seperti ini Ini artinya restore config nya Sudah sukses ya teman teman Dan gcam siap digunakan Oke dan saya rasa Untuk fitur-fiturnya Sudah jelas ya Sudah sering banget Saya terangkan di video-video sebelumnya Oke disini ada HDR net Ini untuk foto cepat Kemudian mode Leica LDR ini Untuk menghasilkan efek foto gelap ya Dan rest ini untuk high resolution Atau meningkatkan resolusi foto Kemudian yang paling bawah ini Untuk stabilisasi ya Lalu disini untuk Astrofotography nya Sudah bisa langsung akses dari sini Oke ini untuk astrofotography Dan ini untuk light painting Seperti itu teman teman Dan ini untuk manual ISO Kemudian ini manual shutter speed Dan ini untuk manual focus nya ya Ada di bawah seperti ini Kita coba Sebelum kita tes di luar Kita coba di dalam dulu ya Kita coba objek ini teman teman Ini yang orange Kita coba ya Oke Jadi Kalau dia mendapatkan Atau menjumpai Objek daun Dia warnanya akan berubah Menjadi kuning seperti ini Dan untuk objek yang lain Masih aman ya Termasuk untuk Objek orang juga aman Kemudian ini untuk yang normal nya Kita coba bandingkan Oke Seperti ini perbandingannya teman teman Ini untuk yang normal Kemudian ini untuk Yang orange Oke Dan ini tanpa edit ya Kemudian ini khusus untuk yang Config aux tadi Ada ultrawide nya disini Jadi yang membedakan Yang aux itu Ada ini ya Kemudian yang Non aux Itu tanpa Ultrawide Seperti itu Oke teman teman Langsung kita tes di luar ya Oke langsung kita tes ya Teman teman Untuk yang pertama saya akan mencoba mode orange nya terlebih dahulu Oke dan seperti ini Ini tone warnanya ala ala preset lightroom ya Ini semuanya tanpa edit teman teman Oke Masih Sama ini untuk mode orange ya Seperti ini hasilnya Kemudian untuk selanjutnya Masih tetap di mode orange ya Cuma untuk yang kali ini Conflik nya menggunakan yang aux Jadi ada tambahan ultrawide nya Dan seperti ini hasilnya teman teman Ini untuk yang mode orange ya Kemudian kita coba bandingkan Untuk yang mode normal Oke seperti ini hasilnya Jadi untuk yang mode normal Seperti foto normal pada umumnya ya Dan ini perbandingannya Antara mode normal dan Mode Orange Ini beberapa sampel foto yang lainnya Seperti ini teman teman Ini semua foto tanpa edit ya Jadi jepret langsung upload Ini yang ultrawide nya seperti ini Kemudian yang terakhir Saya akan tes untuk objek makro Ini untuk manual fokusnya Nanti kita tes juga ya Sekarang mode auto terlebih dahulu Kita tes Oke seperti ini hasilnya Ini untuk mode auto Oke masih mode auto ya Kita coba lagi Dengan objek berbeda Dan seperti ini hasilnya Jadi warnanya Enak dipandang ya teman teman Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba mode manualnya ya Manual fokus Makro Oke kita coba teman teman Cari titik fokusnya Kalau sudah pas tinggal di shoot Dan seperti ini hasilnya Oke Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton